Dari sekian cerita yang saya sampaikan tadi Doanya Nabi Ibrahim saja Untuk anaknya Jadi sebelum anak lahir Sebelum keturunan kita ketemu Namanya siapa sudah didoakan Kabulkanlah do'aku Ya Rabbana ta'kabal do'a Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita semua dan seluruh keluarga kita Kerabat dan sahabat kita Dan seluruh istri kita Seluruh anak cucu kita Sampai hari kiamat Mendapatkan barokah dari semua wali Semua ulama Semua ambiya Semua awliya Yang nama-namanya Termaktub dalam kitab ini Selamat dan bahagia dunia Sampai akhirat Segala urusannya Allah Permudah Al-Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Termasuk Yang mempunyai etika Tidak mau meludah ke arah Dimana arah tersebut ada gurunya Yang nomor 12 Alhamdulillahirrahmanirrahim Seorang murid itu mempunyai kewajiban Memandang gurunya Dengan pandangan penghormatan Dengan pandangan kemuliaan Jadi mata memandang hati juga memuliakan Bahasa meyakini ini berarti pakai hati Kamalah ahliyatihi Bahwa gurunya mempunyai keahlian secara sempurna Waru jahanihi Dan mempunyai keunggulan Alatobokotihi Terhadap derajatnya Melebih derajat muridnya Jadi seorang murid itu harus punya anggapan seperti itu Setiap kita soan kepada Kiai, kepada Wali Itu hati kita Harus menanamkan seperti itu Mata kita memandang dengan pandangan ikhtiram Hati kita meyakini bahwasannya Orang yang di depan kita itu orang mulia di sisi Allah Karena hal demikian Pandangan mata sama keyakinan hati Itu dapat mendekatkan diri kita Untuk bisa mengambil kemanfaatan dari orang Yang kita ambil keberkahannya Karena Allah menitipkan barokah Dan semua ilmu Di dalam diri orang yang kita soani Yang kita kunjungi Yang ketiga belas Cerita Imam Nawawi Imam Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi Beliau nama aslinya Imam Yahya Tapi terkenalnya Imam Nawawi Karena beliau Kelahiran kota Nawah Yaitu negeri Syam Nawah Syria Hairon Maka yang disebut Nawawi Yang sebangsa kota Nawah R.A Semoga Allah meridui beliau Dan kita mendapatkan manfaat Dari beliau Imam Nawawi itu Kalau berangkat ngaji Keluar rumah Liakro'a ala syaihi Untuk membacakan ilmu Kepada gurunya Kalau dulu kan Orang ngaji itu Bawa kitab sendiri Nanti di depan gurunya Si santri ini yang membaca Gurunya mendengarkan Kalau salah nanti Ditegur Diluruskan Kalau sekarang Banyakan ngaji kupingan Karena santri-santrinya Nak bawa kitab Gurunya yang baca Imam Nawawi itu Ketika keluar Untuk ngaji Untuk sekolah Untuk membacakan ilmu Kepada gurunya Di perjalanan Sebelum sampai Di pesantren Atau di madrasa Gurunya Di rumah gurunya Beliau Yata sodak Anhu Vitorik Bima Tayasaro Mengeluarkan sodako Di jalan Dengan sodako Yang beliau mampu Bima Tayasaro Dengan sodaka Yang beliau mampu Ada uang-uang Diberikan Jadi sebelum ketemu Gurunya di jalan Ketemu pengemis Dikasih Ketemu orang Saleban Dikasih Entah itu uang Entah itu makanan Nanti sebelum ketemu gurunya Itu sodako dulu Dan kemudian setelah Setiap beliau Selesai sodako Beliau berdoa Kepada Allah Allahumastur Dari orang lain Dari orang lain Tentang kekurangan guruku Dari sangking Dari sangking takutnya Suudan kepada guru Dari sangking takutnya Hati Imam Nawawi ini Merasa dirinya Lebih alim dari gurunya Lebih hebat dari gurunya Sampai doa Seperti itu Karena Imam Nawawi ini Sebelum ngaji Sudah alim dulu Di antara gurunya Imam Nawawi Imam Rafi'i Imam Rafi'i itu Kalau Nulis kitab Di malam hari Beliau itu Cari pepohonan Lalu Dadaunan itu Langsung bersinar Karena zaman dahulu Masih belum ada Lampu Sementara muridnya Imam Nawawi Tidak jauh-jauh Cari pepohonan Cukup Jari jemari Tangan kirinya Yang bersinar Tangan kanan Nulis kitab Tapi bedanya Imam Nawawi Sama Imam Rafi'i Imam Rafi'i menikah Imam Nawawi Sampai akhir hayatnya Tidak mau menikah Tidak mau menikah Bahkan diceritakan Di kitab ini Mulai kecil Nampak kelebihan Di antara teman-temannya Teman mainnya Itu malah segan semua Kepada Imam Nawawi Bahkan Ahlu Kasyaf Sebagian Ahlu Kasyaf Sorroha Bakdu Ahlu Kasyaf Bi'an naulam Yamut hatta takot Imam Nawawi itu Imam Nawawi Tidak Meninggal dunia Imam Nawawi Tidak meninggal dunia Sebelum beliau Jadi wali kutub Wali kutub Itu berarti Jadi rajanya wali Pimpinannya wali Kutub itu artinya Sumbu Poros dunia Jadi Imam Nawawi Tidak meninggal Sebelum beliau Ditaktir Jadi wali kutub Di antara kelebihan Imam Nawawi Pernah Karomahnya itu Kanshiko kilhaid Lailan Beliau setiap Ada pembatas Ada tembok Apa saja Itu beliau Tidak cari ya Kalau pintu dikunci Semisal Beliau langsung Bisa nembus Tanpa buka kuncinya Berarti langsung Nembus tembok ini Tembok ini Langsung terbelah Jadi dua Langsung beliau Bisa masuk Kanshiko kilhaid Lailan Di malam hari Kalau beliau pulang Ke kancingan rumah Sehari pulang Sudah dikancing pintunya Langsung Tanpa ketuk pintu Tanpa ganggu Kepada istrinya Kepada yang ada di rumah Langsung bisa masuk Nanti Anehnya itu Karomahnya itu Tembok yang sudah Dilewati Imam Nawawi Tidak jebol Balik lagi Nutup lagi Karomahnya seperti itu Kita sering cerita Orang-orang seperti ini Biar kita dapat Barokahnya Bahkan pernah juga Beliau Wahurujusyaksin Lawu Haswanasuroh Bahkan beliau Pernah kedayuan Ketamuan seorang Yang rupanya ganteng Yang keluar dari Dalam tembok Ternyata disitu Di rumahnya Imam Nawawi Wajitimai Bil Awliya Tempat kumpulnya Para wali Rapat Wajitimai Di Madrasa Di Madrasa Pondok pesantren Yang beliau Punya Beliau itu Mihara Ular besar Kalau sekarang Tapi kasih makan Tapi kasih makan Tiap hari Memang Namaku Tidak makan Imam Nawawi Dan bentuk Ular Bahasa Al-Dhimah Ini berarti Lebih besar Daripada Imam Nawawi Ular Ihayatin Al-Dhimah Ini bukan hanya Terkenal orang Alim Hafal Quran Hafal ribuan hatis Tapi nampak Karoma Yang luar biasa Dan banyak orang Menyaksikan Bahkan Diceritakan juga Imam Nawawi Kalau sudah Kholwat Pernah ada Bencong-bencong Itu Atau Wanita-wanita Yang goda Goda Ngetes Keimanan Beliau Jadi Pas lagi Wiritan Dikanggu Tiba-tiba Ada Wajah Cantik Di depan beliau 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 Tidak terganggu Tidak tergoda Sampai disini Dikatakan Fami Fami Mujar Roti Fabi Mujar Roti Wuku Iba Surihi Aleh Setiap Bencong-bencong Atau Wanita Yang ngintip Beliau Pada saat Zikir Pada saat Kholwat Dan Imam Nawawi Memandang Melihat mereka Sakotolah Muwajhir Langsung Daging Wajahnya Rontok Setelah Ngotain Ngetes Keimanan Imam Nawawi Ngetes Ketakwan Imam Nawawi Langsung Wajahnya Kayak Tengkorak Itu Dagingnya Yang Jatuh Semu Tengkorak 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 Yang berani Ngodain Imam Nawawi Wanita Wanita Jatik Zaman Tengkorak Imam Nawawi Tengkorak Ngetes Seumur Hidup Diceritakan Itu Bahkan Di Riyatu Solihin Di Awal Riyatu Solihin Diceritakan Beliau Memang Tengkorak Seumur Hidup Itu Karena Kalau Setiap Mau Menikah Dengan Wanita Manusia Itu Langsung Allah Bukakan Hijab Maca Batin Beliau Bisa Kelihatan Ribuan Bidadari Surga Yang Semuanya Nangis Dan Cemburu Kalau Imam Nawawi Mau Nikah Dengan Manusia Kadangkan Disini Ada Seperti Itu Sopi 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 Meskipun Pengikut Imam Shafi Imam Shafi Menikah Tapi Imam Menawindah Karena Seperti Itu Hukumnya Nikah Dikrotul Uyun Dikitaf Fakia Apa Saj Hukumnya Ada Lima Bukan Sunnah Saja Kalau Annikah Husun Nati Faman Roh Hiba An Sun Fale Sam Ini Bahasa Sunnati Nikah Adalah Sunnah Itu Bukan Hukum Yang Dimaksud Sunnah Itu Kelakuanku Bukan Hukum Hukum Nikah Itu Ada Lima Ada Yang Sunnah Ada Yang Wajib Ada Yang Makro Ada Yang Mubah Ada Yang Haram Mungkin Imam Menawih Masuk Masuk Yang 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 Makro Yang Nak Nikah Karena Dengan Menikah Mungkin Beliau Meninggalkan Ibadah Ibadah Sunnah Gara 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 Menikah Nanti Ibadah Sunnah Yang Di Istiqah Makan Yang Ketika Masih Jumlu Itu Hilang Semua Maka Nikah Makro Ketika Dengan Menikah Dapat Meninggalkan Ibadah Yang Fardu Maka Haram Nikah Atau Dengan Nikah Mensyaratkan Harus Kerja Kerja Yang Haram Penghasilan Yang Haram Maka Haram Nikah Sarat Mertuanya Nak Kamu Boleh Menikahi Anakku Katanya Mertuanya Tapi Sarat Harus Meneruskan Kerjanya Bapak Bapaknya Kerjanya Di tempat Peracuran Misalnya Kamu Harus Nyuri Harus Jadi Maling Juga Kamu Boleh Nikah Anakku Tapi Kamu Harus Kayak Bapak Mertuah Saya Maling Kamu Harus Maling Harus Jadi Pacingan Semisal Nikah Diteruskan Terus Dia Ngikuti Jejak Langkah Orang Tuhanya Hukum Nikah Haram Nanti Tidak Semua Hukum Nikah Itu Sunnah Ada Yang Wajib Ada Yang Makro Ada Yang Mubah Beliau Wafat Imam Menawi Wafat Di tahun 676 Dan Dimakamkan Di negeri Beliau Sendiri Yaitu Di Desa Nawah Di Kota Di Permakaman Yang Bernama Hauron Yang Berada Di Negeri Syah Suria Di sana Makam Imam Menawi Terkenal Dan Diziaroi Dan Diambil Keberkah Oleh Orang Orang Sana Karya Beliau Tentang Madhab Shafi'i Itu Banyak Sekali Tidak Terhitung Jumlahnya Di Antaranya Itu Kitab Syarhu Muslim Sarannya Kitab Sahih Muslim Ada Lagi Al-Adgarun Nawawi Ada Riyadu Solihin Ada Tadhibul Asma Wallugod Dan Lain-lainnya Banyak Dengan Banyaknya Karya Beliau Itu Termasuk Paling Besarnya Karam Yang Beliau Meliki Karena Banyu Ulam Ya Syukas Siron Karena Hidup Beliau Sebentar Tapi Karyanya Banyak Hidup Sebentar Tapi Karyanya Banyak Itu Menandakan Karam Terhebat Kapan Nulis Kapan Nulis Orang Dulu Itu Banyak Ngarang Kitab Allah Kasih Kelebihan Toyuz Zaman Melipat Waktu Kita Sendiri Nulis Satu Lembar Ini Satu Hari Ini Berapa Lembar Misal Kita Jadi Pengarang Kitab Ini Ada 608 Lembar Kira-kira Kalau Nulis Satu Hari Satu Lembar Berarti Butuh 608 Hari Tapi Anehnya Pengarang-pengarang Kitab Zaman Dahulu Itu Hanya Ditembus Satu Minggu Satu Pekat Ada Yang Satu Bulat Nulis Kitab N Tidak Capek Kalau Allah Kasih Kehebatan Bisa Melipat Waktu Banyak Karya Imam Nawawi Kemudian Kita Dan Seluruh Cucu Kita Allah Berikan Keberkahan Dari Beliau Sehingga Jadi Wali Juga Kita Bisa Berkunjung Kemakam Beliau Setidaknya Kita Sering Kirim Fatiha Makanya Orang Nyiru Nama Itu Difatihah Dulu Dan Diniatkan Serta Didoakan Kita Punya Anak Ulama Ulama Besar Di Indonesia Imam Nawawi Senawi Banten Karyanya Banyak Bila dikasih Nawawi Sama orang tuanya Jelas Tafa'ul Kepada Imam Yahya bin Sama orang tuanya Di situ Di situ Kiri Nawawi Bin Rasan Ken Nawawi Bin Abdul Jalil Mungkinan Gitu Ken Nawawi Bin Rasan Tafa'ul Ke Nawawi Banten Nawawi Bin Abdul Jalil Tafa'ul Ke Mbak Nya Sendiri Nawawi Bin Rasan Dengan Doa Setelah Doa Anak itu Ditirakati Dipuasai Didoakan Setiap Hari Setiap Kita Selesai Ibadah Entah itu Sholat Entah itu Baca Quran Entah itu Habis Ngaji Anaknya Dijium Ya masih Kecil Biar Ketularan Besok Jadi Seperti Itu Juga Kita Habis Ngaji Quran Anak Kita Masih Kecil Belum Punya Dosa Habis Ngaji Quran Setelah Quran Ditutup Dijium Anaknya Sambil Doa Dalam Hati Ya Allah Jadikanlah Anakku Besok Jadi Ahli Quran Pengamal Al Quran Bukan Hanya Hafal Saja Habis Baca Sholawat Dijium Anaknya Jadikanlah Dia Manusia Yang Gemar Baca Sholawat Dan Dicintai Oleh Nabi Muhammad Sholai Sampai Seperti Itu Anak Kecil Habis Kita Sholat Ya Kayak Gitu Sholat Farah Sholat Sunat Anaknya Dijium Terus Doa Dalam Hati Kita Kepada Jadikanlah Anakku Misalnya Habis Sholat Duhai Jadikanlah Anakku Ahli Sholat Duhai Dengan Ikhlas Habis Sholat Fardu Juga Gitu Habis Buka Puasa Ya Gitu Dijium Anaknya Terus Didoakan Kepalanya Kalau Bisa Dijium Kalau Masalah Karena Kepala Ini Merupakan Tumbuh Tumbuhan Yang Tembus Kedalam Hati Atau Sebahasa Simpelnya Kita Habis Dikiran Kalau Enak Mau Kayak Gitu Kita Habis Dikiran Habis Baca Kitab Habis Ngaji Ya Baca Fateha Lalu Ditiupkan Ke Air Air Diminum Kan Anaknya Kalau Anaknya Masih Nyusu Ya Ibunya Yang Minum Kalau Anaknya Belum Lahir Masih Dalam Kandungan Ya Bisa Dicium Perut Ibunya Atau Ibunya Dikasih Air Biar Nanti Diminum Oleh Janin Yang Ada Dalam Kandungan Ya Berusaha Karena Kita Doa Sendiri Ya Susah Kita Ngalap Barokah Semua Wali Yang Nama-namanya Disebutkan Dalam Kitab Ini Seperti Itu Makanya Di Al-Quran Itu Di Surat Al-A'raf Ketika Suami Istri Sudah Hubungan Intim Lalu Istrinya Hamil Dengan Hamil Yang Ringan Satu Bulan Dua Bulan Tiga Bulan Empat Bulan Ketika Kandungannya Sudah Berat Terima kandungan berat itu berarti 6 bulan 7 bulan ke atas kandungan ringan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan 4 bulan makanya istilah jawa itu ada naloni bahasa naloni itu 3 masuk ke 4 untuk mempersiapkan diri dicatat 4 perkara bikat birizkihi wa ajali wa amali wa syakiyun wa syaidun dicatat rizkinya yang luhir patin dan dicatat ajal kematiannya umurnya berapa tahun di dunia sebelum lahir sudah dicatat itu namanya takdirmu bro dicatat amal perbuatannya terus dicatat apakah dia manusia yang celaka apa manusia yang beruntung itu sebelum lahir sudah dicatat makanya tugasnya orang tua doa memperbanyak doa baru setelah itu makanya banyak orang nyidam ketika itu karena manusia ini manusia kepada rizki kepada harta yang sudah Allah catat itu tadi itu kebanyakan seraka jadi hawa serakanya janin dalam kandungannya sudah tahu rizkinya sebelum lahir itu meresap kepada ibunya jiwa ibunya sehingga ludahnya tiba-tiba kecut pingin ini dan itu nyidam karena serakanya manusia janin ini sudah tahu saya ini akan dapat ini pingin segera menikmati ibu ini akhirnya kepingin yang kejut-kejut pingin jambak uang pingin apa napuk uangnya ada yang pingin meluk kucing atau ada yang pingin sesuatu yang susah dicari bukan musimnya nyari itu carikan durian enggak ada durian carikan kelapa enggak ada kelapa bukan musimnya susah makanya ketika istrinya ambil doa ya Allah jangan sampai istriku kalau nyidam sesuatu yang susah dicari karena kalau enggak dikabulkan itu banyak buktinya kalau enggak dikabulkan ngileran bayi itu janin ngileran karena permintaannya enggak dituruti ngileran meler doa ketika afkolat kandungan berat kenapa kok disalameti 7 bulan karena minimal usia kandungan itu 6 bulan sitatu asyurin walah dotani sitatu asyurin 2 lah toh 2 lah toh 2 kesempatan dan 6 bulan minimal orang itu melahirkan anak 6 bulan setengah 7 bulan sehingga disalameti takut setelah itu lahir orang dulu seperti itu ada acara 3 bulan 4 bulan ada acara 7 bulan pasat 7 bulan 6 masuk ke 7 7 walah dotani dua lah toh itu maksudnya kesempatan lah toh lah dotul wiko kesempatan hubungan intim walah dotul tolki kesempatan melahirkan anak jadi digabung minimal kandungan 6 bulan setengah kalau sekarang prematur bahasa dokter minimal usia kandungan tapi umumnya walibnya itu 9 bulan maksimalnya usia kandungan 4 tahun kayak imam shafi'i itu dikandungan 4 tahun tapi yang umum 9 bulan walib ada akulul hamli ada golibul hamli ada aktharul hamli ada minimal kehamilan ada umumnya kehamilan ada maksimal kehamilan ada 6 bulan setengah ada yang 9 bulan umumnya 9 bulan ada yang 4 tahun 4 tahun berarti mulai mantan anjar sudah gak pernah haid sampai 4 tahun baru terasa kehamilannya padahal sudah ada tapi Allah perlambat besarnya kandungan sehingga kadang ibu pengantan baru yang kayak gitu yang hamil anak 4 tahun itu gak merasa hamil tiba-tiba ketika sudah mantan dapat 4 tahun kelihatan kelihatan besarnya kandungan itu yang kayak gitu nyaran-nyaran belum dikaruni anak 1 tahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun tahun keempat baru terasa dari sekian cerita yang saya sampaikan tadi itu sampai doanya Nabi Ibrahim saja kan gini untuk anaknya Allah yang berdoa Allah yang berdoa jadikanlah aku dan seluruh keturunanku orang-orang yang sholat kepadamu jadi sebelum anak lahir sebelum keturunan kita ketemu namanya siapa sudah didoakan dan seluruh keturunan yang berdoa dan seluruh keturunan yang berdoa dan seluruh keturunan Assalamualaikum warahmatullahi rabbil alamin subhanakallah la ilah ilah anta astagfirullah wa tawwilai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan seluruh keturunan